Halo Sobat Gemilang, kembali lagi bersama saya Bagus Enika. Di episode kali ini kita akan membahas seputar dunia otomotif. Berbicara tentang dunia otomotif, kali ini kita akan membahas seputar kelistrikan pada sepeda motor. Kali ini saya bersama Mas Aswin selaku montir sepeda motor akan memberikan tips-tips ringan mengenai kelistrikan lampu dalam sepeda motor. Halo Mas Aswin, nah ngomong-ngomong tentang sepeda motor nih ya, saya sebagai orang kawam. Gimana sih sebenarnya kelistrikan pada sepeda motor? Kelistrikan dari sepeda motor berasal dari aki, putaran enjin, dan coil, dan senti ini. Yang termasuk di dalam sistem kelistrikan bodi, sepeda motor antara lain, Lampu kepala termasuk lampu dekat dan lampu jauh, lampu sein, lampu stop, klakson, dan lampu variasi. Komponen pada sistem kelistrikan bodi ini terjadi dari 4 bagian utama, yaitu Yang pertama, power source atau aki. Baterai atau bahasa tenarnya aki merupakan sumber arus utama di dalam kendaraan. Namun, pada sepeda motor, aki tidaklah bertugas sebagai power source yang utama, yang membantu gas utama. Sebagai penyedia arus listrik adalah spool. Sementara aki bertugas sebagai source pada sistem starter dan pada sistem elektrika lain saat mesin mati. Switch, saklar, adalah alat input untuk mengaktifkan atau menonaktifkan suatu sistem kelistrikan pada kelistrikan bodi. Hampir semua sistem ada saklarnya, sehingga sebuah sistem misal, klakson bisa dinyalakan saat ada halangan di depan. Apa sih yang kita harus lakukan ketika terjadi kerusakan pada lampu sepeda motor? Kita bunga api dulu dan kita cek bolarnya, putus apa tidak, dan soketnya itu masih utuh apa enggak. Dan biasanya aki hampir juga bisa, terus soket putus juga bisa. Untuk alat-alatnya, apa saja sih yang dibutuhkan? Alat-alatnya, satu mas of bank dan dua kunci sepuluhan. Baik, tanpa panjang lebar, kali ini kita akan melihat mas Aswin mempraktekkan cara perawatan lampu pada sepeda motor. Jadi, buat Anda yang mau mengecek kerusakan lampu sepeda motor. Dari soket, bolam, dan pitingan, bolam juga bisa Jika bolam sudah menghitam seperti ini, segera menggantinya agar tidak terjadi putus atau kondilating Nah, begitulah tips-tips ringan tentang perawatan melistrikan lampu pada sepeda motor Saya Begir Satika, pamit ini berdiri, sampai jumpa di episode selanjutnya SMA Double Track, maju bersama, hebat semua, gembila! SMA Double Track Terima kasih telah menonton!